Masih bersama saya Yulia Kesya dalam Kompas Sumut. Saudara PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Surat rekomendasi diserahkan langsung Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Dalam apel siaga Satgas PDI Perjuangan yang digelar di lapangan Astaka Kabupaten Deli Serdang kemarin, sosok Edi Rahmayadi tiba-tiba muncul saat Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyampaikan pidato. Dengan menggunakan kemeja hitam, Edi Rahmayadi naik ke atas panggung dan bergabung dengan rombongan DPP PDIP. Komarudin Watubun menyambut dan menyampaikan PDI Perjuangan telah resmi mengusung mantan Pangkostrat Edi Rahmayadi menjadi calon Gubernur Sumatera Utara dari PDIP. Penyerahan surat rekomendasi langsung ditanda tangani dan diserahkan pada Edi Rahmayadi. Selain itu, Edi juga diberi peci dan jaket sebagai tanda resmi menjadi kader PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Komarudin menjelaskan, sosok Edi Rahmayadi merupakan lambang perlawanan kekuasaan, sehingga cukup tepat diusung menjadi calon Gubernur. Pak Edi Rahmayadi ini kan petarung, dan dia ini seorang BITM, punya jiwa sama dengan kita. Ketika tujuan nasional mulai diobok-obok, kita harus melakukan perlawanan, meluruskan kembali tujuan nasional kita. Pak Komarudin bisa ditegaskan apakah acara hari ini secara resmi mengusung Pak Edi sebagai calon Gubernur? Ya pasti, ini kan kita punya perahu sendiri. Pasca pemberian dukungan ini, Edi Rahmayadi bersyukur telah mendapatkan rekomendasi tersebut. Dirinya berjanji dan yakin akan berusaha memenangkan pilkada Sumatera Utara 100%. Salah satu kegiatan ini adalah awal dari perjuangan, sesuai namanya PDI Perjuangan. Kita berjuang untuk melawan keunggaraan, untuk menegakkan demokrasi, merupakan warisan bangsa. Padahal kita sudah membuat ini para bangsa Indonesia. Seberapa besar kegiatan yang Pak Edi mengenangkan pilkada ini? 100% Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara